Sama adalah tentang sholat jumat, yaitu bagaimana ketika kita berada pada lingkungan yang bukan pengikut mazhab Ahlul Bait, kita berada di lingkungan katakan saudara-saudara kita Ahlu Sunnah dan itu tidak hanya terbatas kepada teman-teman dan saudara-saudara kita di Aceh atau di Lok Semawi tapi juga pada hampir semua kota, semua desa di seluruh Indonesia ikhwan atau teman-teman kita, saudara-saudara kita pengikut Ahlul Bait adalah berada di tengah saudara-saudara kita Ahlu Sunnah sholat jumat seperti yang tadi saya singgung, kewajibannya adalah kewajiban takhiri atau ikhtiari kewajiban yang boleh memilih jadi wajibnya adalah wajib memilih, wajib opsional jadi wajib untuk memilih antara sholat duhur dan sholat jumat jadi pada hari jumat kita dipersilahkan untuk memilih apakah kita akan sholat duhur atau sholat jumat dengan catatan bahwa sholat jumat itu lebih afdol untuk kita lakukan daripada sholat duhur baik kita melakukan sholat jumatnya bersama saudara-saudara kita sesama pengikut madhab Ahlul Bait dengan cara madhab Ahlul Bait imamnya khotibnya adalah pengikut madhab Ahlul Bait ataukah tidak kita ikut sholat melaksanakan sholat jumat dan mendengarkan khutbah dari pengikut madhab lain atau dari saudara-saudara kita Ahlul Sunnah itu adalah tidak masalah hukumnya sama-sama kita boleh memilih kita mau memilih jumat atau kita memilih duhur jadi kalau kita melakukan sholat jumat adalah lebih afdol dan tidak ada kewajiban untuk mengulang lagi sholat duhur ini sesuai dengan fatwa imam Ali Khamenei adalah demikian tapi kalau kita mau melakukan sholat duhur lagi sebagai katakan kehatian yang disebut dengan ihtiyat ya boleh saja tidak masalah tapi tidak ada kewajiban untuk mengulang lagi sholat duhur bagi yang sudah melakukan sholat jumat dan saya tekankan bahwa sholat jumat lebih afdol daripada kita melakukan sholat duhur bahkan dalam jawaban atau buku fatwa-fatwa imam Ali Khamenei itu disebutkan bahwa kita tidak melakukan sholat jumat sama sekali atau mengabaikan sholat jumat sama sekali sehingga dianggap kita sebagai orang yang mengabaikan katakan kemuliaan sholat jumat maka itu sesuatu yang tidak baik yaitu dianggap sebagai tidak baik jadi perlu pengikut Ahlul Bait untuk melakukan sholat jumat bersama saudara-saudara kita Ahlul Sunnah dan dapat pahala besar dan juga tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat jumatnya dan hal itu juga berlaku untuk sholat-sholat harian yang lain kalau kita berada di sebelah masjid rumah kita tidak jauh dari masjid dan musolah dan kemudian ikut sholat berjamaah bersama teman-teman dan saudara-saudara kita Ahlul Sunnah itu adalah sebuah keutamaan dan tidak wajib untuk mengulang sholat kita bagaimana posisi atau bagaimana yang kita lakukan maka lakukan apa yang bisa untuk dilakukan dan tinggalkan atau tidak perlu dilakukan apa yang tidak bisa dilakukan jadi misalnya kalau kita hidup di sebuah masyarakat dekat masjid, dekat musolah yang masyarakatnya tidak mempermasalahkan untuk kita sholat tidak sedakap misalnya tangan kita lurus dan kita berjamaah dengan mereka itu maka sangat bagus itu adalah sesuatu yang utama atau kita pasang kertas untuk sebagai tempat sujud kita karena kita wajib untuk sujud ke tanah atau ke kertas tapi kalau di posisi di masjid, di musolah, di kampung yang tidak membolehkan hal itu kita akan dianggap katakan sesat, kita akan diusir dari masjid itu kita akan dikucilkan, tidak akan ditemani lagi misalnya putus hubungan maka kita perlu untuk memprioritaskan persatuan dan persaudaraan dengan apa yang kita yakini sebagai perbuatan taqiyah yakni boleh untuk melakukan misalnya sedekap boleh juga melakukan sujud ke atas karpet dalam rangka persatuan, dalam rangka menghilangkan fitnah dan itu juga menurut fatwa Imam Malik Khamenei tidak masalah dan sholatnya juga sah selamat menikmati